Intro Memperingati Hari Anak Nasional tahun 2021, pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A bersama tim penggerak PKK Aceh mencanangkan gerakan massal perlindungan anak atau gempa. Gerakan bersama ini dipandang penting untuk melindungi anak sehingga mereka menjadi generasi emas saat dewasa nantinya. Dia yang juga Bunda Paut Aceh mengatakan semua pihak harus terlibat dalam perlindungan anak, apalagi angka kekerasan terhadap anak di Aceh masih tinggi. Tim penggerak PKK yang punya jejaring hingga ke semua gampung di Aceh dinilai bisa menjadi pihak yang bisa diperdayakan, di mana keberadaan pengurus PKK harus menjadi pihak yang bisa mendeteksi secara lebih dini. Sementara itu kabit pemenuhan hak anak DP3A, Amrina Habibi, mengatakan puncak Han 2021 akan dilakukan pada Kamis 29 Juli besok, di mana acara tersebut akan melibatkan seluruh kebupaten dan kota di Aceh. Amrina menyebutkan jika anak adalah generasi emas yang akan memimpin bangsa di masa depan. Karena itulah semua pihak harus terlibat dalam melindungi tumbuh kembang mereka. Terima kasih telah menonton!